Yo, what's up? Welcome to NaraMe and NaraJava Programming Ya, before I'm laying my body on my bed Ya, I just want a little bit programming Ya, kita kali ini bakal ngebahas fungsi for loop Sebelumnya, aku jelasin loop itu digunakan untuk ngebuat program yang seharusnya tidak digunakan sekali Berarti kan berulang kali kan? Dengan aturan tertentu gitu, simpulnya sih Dan program loop ini ada tiga ya, tiga macam Tapi sebenarnya fungsinya sama sih Cuma ngebuat program berulang gitu kan Tapi perbedaannya nanti mungkin kita jelasin setelah Apa ya, ngejelasin program loop ini kan Setelahnya itu kita jelasin apa perbedaan yang kita simpulin Kita teliti sama-sama lah Ya, here we go Let's go, programming, prakteknya Wait 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 Yo, yo, bentar Print Seperti biasa Hello World Let's go Habis hello world world, kita ngopi Felicia Oke Yang pertama contohnya itu kita mungkin contohin program data dulu ya Ini dia, integernya kita buat Misal 10 Lalu kita buat program loopnya Nah For ini kan For loop kan Kalau do while itu Do while Kalau while While Gitu Jadi kita pakai for Kita tulis programnya Inti sama dengan 0 I sama dengan A I Plus Plus Ini untuk program data dulu ya kita buat ya Kita input Displaynya There you go Dia bakal ke input 1 0 Sampai 9 ya Kenapa gak Sampai 10 Nah kita harus perhatiin operatornya kan Kemarin sudah aku buat videonya ya Silahkan ditonton Kalau Sedikit belum jelaskan Kita harus perhatiin Operatornya itu Biar lebih Menentukan datanya Lebih lengkap 1 0 Sampai 10 Itu kita tambahin Equals Dan disini kita bisa tulis 1 Jadi dia bakal ter input 1 sampai 10 Gitu Tapi kan Kalau di Pemprograman ini kan Satunya itu kan 0 kan Tapi ya bisa Bisa kita tulis 1 lah Gitu Oke ini untuk program data Dan kita buat Untuk Program Kata Kita buat disini Apa ya Buat program apa ya Kita pake scanner dulu ya Ini misal contoh Apakah kamu Kamu Disuruh Nulis Bukan 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 Apakah Kamu Kena Hukuman Karena Bolos Pelajar Jaran Matematika Kita buat Kita buat Lagi Inputnya Itu Kalau iya Iya Silah Silah Kan biasanya Kan kalau kita Bolos Bolos pelajaran Itu disuruh Ngetik di papan tulis Kan Kita buat nih Program ini Jadi Kalau misalnya disuruh Nulis papan tulis Kita tinggal Nulis program Loop Silahkan Tulis Satu Baris Satu Baris Hukuman Muu Di bawah Gini Kita masukin Scannernya String Atas Scan Next Line Kita masukin Misalnya kita disuruh Kayak 10.000 ya Karena Guru Matematika Kayak Oke Kita tulis Disini Kata Masukin Stringnya Di program Loopnya Terus kita jalanin Kalau iya Silahkan tulis Satu baris Hukumanmu Di bawah Kita tulis Apa nih Saya Berjanji Tidak Akan Membolos Pelajaran Matematika Lagi Dan Terus Giat Belajar That's it Mampus Ini 10.000 coy Ini 10.000 nih Scrollingnya Sampai Keci Atau bisa kita Buat 1 juta coy Ini 10.100.000 1 juta Mampus Dak Pelajaran Matematika Sangat Menyenangkan Psikopat Mampus 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 Sampai 1 juta Ini coy Gila Gila Eh dah Itu Sekian Untuk program For loop Ya Mungkin Kita bakal Ngebahas Program Program Loop Lainnya Di On the next Video Ya This is Interesting Oh ya Apa ya Point Interesting Itu Program Loop Ini Kayak Contohnya Ya For example Kalian Kepala koki Di suatu Restoran Gitu Terus Kalian Ngebuat Kayak Ada 12 telur Terus Kalian Pengen Ngebuat Masing-masing Satu telur Di satu Piring Gitu Terus Ada Bawahan Kalian Kan Karena Kalian Kepala Koki Ada Bawahan Terus Tiga Tiga Bawahan Terus Kalian Suruh Yang pertama Itu Untuk Memecahkan Telur Dan Dia Mengerjakannya Satu Sampai Dua Belas Telur Tadi Yang Kalian Kasih Sudah Dikupas Terus Koki Yang kedua Itu Kalian Program Untuk Memasak Gitu Oke Dan Dia Mengerjakan Satu Sampai Dua Belas Terus Yang ketiga Untuk Menyajikannya Di piring Untuk Menyajikannya Di piring Kalian Program Gitu Jadi Dia Apa ya Menyajikan Telurnya Di dalam Piring Jadi Pekerjaan Selesai Jadi Itu Contoh Interesting Program Loop Ini Dan Mungkin On the next Project Kita Bakal Ngebuat Sesuatu Dari Program Loop Sesuatu Ya Kayak Game Kayak Game Breakbreaker Kemarin Yang kita Buat Mungkin Yuk See you I will See you guys Later